Oke, kali ini kita bersama IDN6. Silahkan memperkenalkan diri IDN6. Oke, halo semuanya. Nama saya Frederico Semahalim. Aku biasa dipanggil Viko. Aku di Bandung, tinggalnya sekolah di Semak 1 Pendaburu, Bandung. Oke, bisa cerita perjalanan perolimpiadoan matematikanya mulainya dari kapan? Dari SD kan? Dari SMP? Oke, jadi aku tuh mulai olimpiado tuh gak dari SD. Jadi sebenernya suka matematikanya tuh dari kecil, dari TK gitu. Pas kecil tuh biasanya pas nunggu waktu saya pulang kerja itu biasanya saya dan nenek saya tuh suka ngitung gitu. Dari 1 sampai 100. Dan ya itu awalnya suka matematika, tapi pas SD tuh aku gak tekunin gitu matematikanya. Jadi belum sampai ke level olimpiade gitu. Nah, baru tekunin tuh pas kelas 6. Tapi kelas 6 tuh kan gak bisa ikut USN SD gitu. Jadi, jadi saya baru ikut olimpiadenya tuh SMP. Lomba pertama yang saya ikutin tuh saya inget itu lomba unif di UPI. Waktu itu saya cuma lulus ke semifinalnya doang. Dan ya, jadi ceritanya tuh waktu kelas 7 itu kan saya juga mau didaftarin nih buat ikut USK yang SMP. Cuman waktu itu telah daftar. Iya. Jadi tertunda nih, satu tahun. Dan muncullah itu masa-masa dimana semua orang belajar di rumah COVID. Dan menurut saya itu kesempatan banget buat saya buat belajar lebih lagi. Apalagi di rumah kan lebih santai belajarnya. Dan ya, di setelah satu tahun itu aku belajar banyak tentang olimpiade dan mungkin pas kelas 8-nya aku langsung ikut USK dan puji Tuhan langsung dapat emas gitu. Nah, mulai itu saya ngerasa bahwa mungkin diri saya punya potensi gitu ya. Nah, makanya waktu itu saya ngelanjutin gitu olimpiadenya dari situ. Makin tambah semangat dari situ. Nah, baru satu tahun setelahnya, pas kelas 9, saya langsung ikut USN SMA. Dan dapat perak, puji Tuhan. Dan lanjut sampai ke Platnas 2, tapi belum bisa buat lolos untuk jadi tim IMO tahun lalu. Dan ya, tahun ini coba ikut USN lagi, puji Tuhan dapat emas, dan puji Tuhan bisa sampai sekarang. Ketika pertama kali belajar olimpiade matematika itu, belajarnya dengan siapa? Dengan guru? Dengan orang di rumah? Atau belajar sendiri? Oke. Jadi, karena waktu saya baru tekunin matematika itu dari kelas 6 SD, nah, waktu itu tuh saya ingat saya beli suatu buku besar gitu, yang isinya tuh kumpulan soal-soal OSN tingkat SMP. Nah, awalnya saya belajar mandiri sih, kalau pas SMP mostly. Jadi, saya belajar dari buku itu, plus saya juga suka belajar dari orang-orang yang suka bikin video matematika di Youtube. Di Youtube tuh suka banyak orang yang bikin soal gambar-gambar geometri gitu, terus saya ya penasaran aja gitu, apalagi kan soal matematika ada gambarnya, dan menurut saya itu menarik aja. Dan, ya, waktu itu saya kebanyakan kalau dari Youtube ngerjanya geometri sih. Dan, ada juga channel Youtube lain yang bahas banyak soal olimpiade matematika. Jadi, waktu SMP saya full otodidaksi, bisa dibilang. Oke, jadi ini juga buat yang nonton, menunjukkan bahwa kalau ada kemauan dengan sumber-sumber yang tersedia, Anda bisa belajar sendiri juga. Jadi, tidak harus selalu lewat less bersama orang lain, seperti Bitcoin. Mungkin bisa cerita, berbagi sumber belajarnya, apa dulu ketika pertama kali belajar olimpiade, channel-channel Youtube apa saja, atau sumber bacaan apa saja yang Viko baca gitu, supaya mungkin teman-teman yang lain yang menonton video ini juga bisa ikut menapaki sejak Viko. Oke, kalau source yang dari Youtube itu awalnya saya belajar dari Youtube channelnya Dodi Fierianto, dan kalau soal-soal geometri puzzle gitu, saya bisa dapetin dari Youtube-nya Mind Your Decision. dan biasanya saya juga suka ngerjain soal-soal lomba UNIF seperti LMNSUGM, dan ya soal-soal OSN tahun lalunya, dan mungkin yang paling banyak orang tahu itu ya AOPs itu suatu web di mana disitu banyak kumpulan soal dari berbagai negara dan kesulitannya juga macam-macam. Ada yang cocok buat persiapan buat OSK, ada yang cocok buat persiapan OSP, dan banyak hal lagi. Kalau buku, ada buku terlalu yang direkomendasikan, terutama untuk pemula? Kalau buku, saya cuma ingatnya itu ada buku yang besar, itu warnanya merah, kuning, hijau, dan saya lupa sih nama lengkapnya apa. Pokoknya itu ada kumpulan soal OSN, SMP, dari OSK, dari OSK sampai OSN, dan tahunnya juga dari tahun 2000-an sampai tahun sekarang sih. Tapi saya kurang tahu jadul lengkapnya, Pak. Pengarahnya? Lupa juga, Pak. Lupa juga. Apakah di buku itu ada solusinya juga, atau cuma kumpulan soalan ya? Ada solusinya, Pak. Oh, ada solusinya. Nah, coba, jadi tadi Anda ketika SMP kan sudah ikut OSN, SMP, dan langsung dapat masuk kelas 8 ya? Iya. 8, terus kelas 9-nya ikut OSN, SMA. Nah, untuk persiapan OSN, SMA-nya sendiri, apakah masih cukup itu dari sumber-sumber yang dipelajari secara otolidak tadi, atau Anda juga sudah mulai bergabung dengan, katakanlah sesama calon peserta oleh TAD juga, itu belajar banget, seperti apa? Oke, kalau untuk persiapan OSN, SMA itu, pada awalnya saya cuma tahu bahwa OSN, SMA itu adalah soalnya itu bentuknya urayan, dan pembuktian, pembuktian, di mana itu beda banget daripada soal-soal di SMP. Makanya, waktu SMA itu saya sempat juga daftar pelatihan di lembaga gitu, dan saya juga punya beberapa kenalan OSN SMA, dan kadang belajar bareng, tapi tapi jujur gak terlalu banyak juga sih temennya, karena saya waktu itu kan start olimpiadenya juga cukup pelat, dan kalau untuk persiapan OSN, SMA, saya belajar dari AOPs itu biasanya sumber-sumbernya itu OSN SMA dari tahun 2010-an gitu, sampai tahun sekarang. Di AOPs ada gitu? Ada sih Pak, kalau gak salah. Nah, Anda kan masuk ke pelaturan ini, ini untuk yang kedua kali ya, sebelum lelos di muhnya. Pertama kalinya gak lelos ya? Iya. Bisa cerita gak apa yang masih kurang waktu itu, kemudian apa usaha Anda sehingga pada tahun berikutnya Anda bisa awas menjadi 6 siswa yang terpilih untuk mewakili Indonesia di Timur. oke. Beberapa hal yang jadi refleksi saya waktu itu adalah mungkin jangan terpaku dengan soal-soal yang kalian suka gitu. Misalnya, saya kan bidang favoritnya G, dan dan kadang kalau ada soal G apapun, misalnya soal paling sweet pun nomor 3, nomor 6, biasanya saya gasin, kerjain. Tapi padahal kadang ada soal yang nomor 1 atau nomor 2-nya yang gampang saya lewatin gitu. Mungkin itu salah satunya. pengalaman juga pengalaman kerjain soal dalam 3 soal dalam 4,5 jam itu menurut saya waktu itu belum terlalu familiar jadi ya harus menyesuaikan diri dulu dengan keadaan situasi pas tes. Oke. Ketika tes itu apa mungkin bagi yang belum pernah mengikuti OSN atau ya semacam nombor-nombornya mungkin merasa aneh gitu. Kok lama banget cuma 3 soal tapi 4,5 jam gitu. Mungkin juga bisa bisa cerita apa sih yang dilakukan ketika tes itu kemudian dialog-dialog internal semacam apa yang muncul ketika mengerjakan tes itu. Oke. Biasanya misalnya ada soal geometri nih saya kasih contoh geometri misalnya biasanya itu kan kita gambar dulu biasanya kita disuruh buktin sesuatu nih. Biasanya tuh saya selalu mikir untuk menunjukkan ini hal hal apa yang harus terjadi terlebih dahulu gitu. Karena soal biasanya soal matematika tuh merupakan apalagi soal imu itu kan soalnya susah itu bisa sebenarnya itu bisa dibuat ke dalam beberapa sub-soal gitu yang bisa dikerjakan satu per satu jadi misalnya ada soal soal sesuatu dan kita bikin nih sub-soalnya sub-soal satu kita suruh membuktikan ini dulu sub-soal dua buktiin ini dulu dan seterusnya sampai kita dapat ke tujuan akhir di soal jadi mungkin saya ada cara seperti itu untuk mengejarakan soal apa ketika tes itu kan kadang-kadang mengalami stuck gitu apa yang dilakukan secara psikologis karena untuk mendorong diri kita coba lihat angle yang lain atau coba lihat kasus-kusus atau bagaimana mungkin bisa diceritakan kesulitan ya pak pas staf itu misalkan apa yang yang anda lakukan terutama ketika tes ya kalau apa kalau dalam kondisi latihan kan kita gak terlalu terbebani ya staf nanti dicoba lagi aja tapi ini kayak staf tapi saya harus bisa selesai gimana caranya oke mungkin kalau misalnya saya kerjain suatu soal dengan suatu cara dan ternyata saya stuck mungkin ada dua opsi jadi opsi pertama itu saya mungkin lanjutin cara tersebut dan dan cara tersebut tuh bukan hanya bisa dikerjakan dengan pikiran itu saja mungkin harus ditambah dengan fakta-fakta lain yang ada di soal dan itu opsi pertama opsi keduanya itu ubah cara pikirnya dan coba kerjain soalnya dari awal lagi dan siapa tahu step-step yang dikerjakan tuh bisa dapat ide-ide yang berbeda gitu yang bisa membantu oke terakhir nih Viko untuk pelaksana IMO kali ini apa target atau harapan Anda dalam mengikuti IMO 2024 oke jadi target saya di IMO 2024 ini adalah aku untuk IMO nya sendiri mungkin saya harus target dulu untuk dapat soal 1, 2, 4, dan 5 dan ya semoga itu bisa dapat perak dan untuk untuk acara IMO nya sendiri mungkin saya target juga kalau saya tuh harus enjoy setiap momen biar ini ini kan momen yang dimana kayak di seumur hidup ya paling cuman paling banyak kan 3 kali gitu jadi saya harus manfaatin ini untuk hidup saya di kuliah nanti oke terima kasih Viko mudah-mudahan sukses oke terima kasih Pak oke